Nah, IMPES itu sendiri sebagai permulaan, sebagai pembukaan, itu merupakan sebuah singkatan. IMPES itu artinya adalah Implicit Pressure dan Explicit Saturation. Jadi memang produk yang paling kita inginkan, kita dapatkan dari simulasi, itu adalah persebaran tekanan dan persebaran saturasi di seluruh reservoir. Jadi itu yang paling ingin kita ketahui dari simulasi. Saya ingin tahu tekanan di seluruh reservoir saya seperti apa, dan saturasinya seperti apa. Kalau saya tahu tekanan, saya tahu saturasi, saya bisa menentukan saya akan melakukan pengeboran di mana. Saya bisa mengoptimisasi laju sumur saya seperti apa, kalau saya sudah punya pressure dan juga saturation. Nah, we have previously listed the multi-phase flow equation for satu dimensi dan aliran yang horizontal di layer dengan constant cross-sectional area. Artinya kalau kita punya balok di sini, anggaplah ini balok batuan, constant cross-sectional area itu artinya lintasan fluida mengalir, areanya, luasan bidang yang dituju oleh fluida ini, areanya konstan, tidak ada yang mengerucut, tidak ada yang melebar, konstan saja areanya. Jadi itu akan mensimplifikasi nanti dalam matematikanya seperti itu. Jadi memang dibatasi very simple cross-sectional area. Untuk yang consisting continuity equation for each fluid phase, kita dapatkan seperti ini. Multi-phase flow equation-nya. Masih dalam bentuk yang very general, masih dalam bentuk differential equation. Nah, ini untuk oil, water, dan gas. Kemudian kita juga sudah belajar bahwa kita akan menginvolve persamaan Darcy. Darcy pun kita apply untuk oil, water, dan gas. Untuk Darcy ini adalah kecepatan atau velocity, permeability dikali relative permeability dibagi viscosity, dikali DPDX atau pressure gradient. Nah, kita juga ingat kita sudah belajar capillary pressure. Kalau kita punya lebih dari satu fasa, akan ada wetting phase, fasa yang membasahi batuan, dan ada yang non-wetting phase, fasa yang tidak membasahi batuan. Dalam hal ini, capillary pressure untuk oil water system adalah pressurnya oil sebagai non-wetting phase, dikurang pressurnya water. Nah, demikian juga untuk sistem oil dan gas. Gas itu selalu non-wetting. Jadi, gas kalau bertemu dengan water, gas itu non-wetting. Kalau gas ketemu oil pun, gas yang sifatnya sebagai non-wetting. Jadi, untuk capillary pressure oil gas system, itu pasti PG dikurang PO. Di mana total dari saturasi semua fase pasti satu. Nah, considering the fluid phases of oil and water only, jadi kita cuma meng-consider oil dan water saja, and substituting Darcy's equation and standard black oil fluid description into the continuity equation. Jadi, kita input semuanya, continuity equation, Darcy's equation, PVT, gitu ya, and including production and injection term in the equation, kita akan dapatkan bentuk seperti ini untuk oil maupun untuk water. Ya, dengan, karena oil water system, maka kita punya tekanan water sama dengan tekanan oil dikurang capillary pressure, dan karena kita punya oil water saja, maka hanya SO dan SW, total saturasinya pasti satu. Nah, flow equation kita menjadi seperti ini. Di sini ada disampaikan production and injection term, itu ditandai dengan term yang ini, minus QO dan minus QW. Nah, ini sudah kita pelajari semuanya, jadi kita ingin mencari solusinya. Relative permeability and capillary pressure, keduanya itu adalah fungsi dari water saturation, fungsi juga dari formation volume factor, viscosity dan porosity, ini adalah fungsi dari tekanan. Maksudnya fungsi dari, itu artinya dipengaruhi oleh. Jadi, capillary pressure dan relative permeability dipengaruhi oleh water saturation. Jadi, viscosity dan porosity sebagai fungsi tekanan, artinya viscosity dan porosity dipengaruhi oleh tekanan. Kalau tekanan berubah, viscosity berubah, tekanan berubah, porosity berubah. Fluid properties, as they are defined in standard black oil model, sudah kita review sebelumnya. Sebelum kita lanjut, kita akan mereview dulu relative permeability dan capillary pressure, hubungannya pada oil water system. Kita perlu dulu mempelajari atau mengetahui apa yang namanya drainage dan imbibision. Both drainage and imbibision curve dibutuhkan dalam simulasi untuk sistem oil dan water tergantung dari proses yang sedang kita evaluasi. Although most process of interest involve displacement of oil by water atau imbibision, the refers may take part in the reservoir due to geometrical effect or due to changes in injection and production rate. Jadi, kita perlu tahu drainage. Kalau drainage, drainage misalnya ini, let's say, batuan atau reservoir. Di dalamnya, originalnya ada water. Originalnya di dalam seksion batuan atau reservoirnya ada water. Kemudian tiba-tiba datang oil menginvasi reservoir ini. Jadi akhirnya water keluar dan oil stay di dalam seksion reservoir ini. Ini namanya drainage. Ini yang paling pertama kali terjadi ketika pembentukan reservoir. Awal mulanya, zaman dahulu kala, reservoir itu terisi semua oleh water. Tapi ketika oil dan gasnya sudah matang, keluar dari source rock, keluar dari kitchennya, naik ke atas, terperangkap oleh trappingnya, oil itu akan menginvasi water. Jadi water keluar dari batuan tersebut, dia turun ke bawah karena gravitasi. Oilnya masuk. Itu yang namanya proses drainage. Dan drainage juga bisa terjadi sepanjang produksi. Sepanjang masa produksi, misalnya karena efek geometri, atau juga karena ada perubahan injection dan production ray. Tapi yang lebih sering terjadi selama produksi, itu adalah yang namanya MBBC. Nah MBBC, kita tahu awal mulanya, bukan awal mulanya, oil sudah ada dalam reservoir, tapi kita produksi, kan water masuk lagi nih. Water masuk lagi, oil keluar karena kita produksi. Ini proses yang disebut sebagai MBBC. Misalnya kita lakukan juga water flood, atau water injection. Water flood dan water injection akan mendorong oil keluar dari seksion reservoir ini. Nah itu yang namanya MBBC. itu memiliki tren relatif permeability yang berbeda. Dan itu perlu di-capture juga dalam simulasi kita. Also the initial saturation present in the rock will normally be the result of drainage process at the time of oil accumulation. Awal mulanya itu pasti akan ditentukan oleh drainage. Saturasi yang ada di reservoir itu sangat ditentukan oleh proses terjadinya drainage zaman dahulu kala. Thus, for initialization of saturation, drainage capillary pressure curve is required. Nah ini sekarang kita belajar drainage process. Starting with the porous rock completely filled with water, this one ya, and displacing by oil. Jadi kita inject oil. The drainage relative permeability and capillary pressure curve will be defined. Nah kita dapat capillary pressure dan relative permeability curve untuk proses drainage seperti ini. Saturasi oilnya terus naik, karena oil masuk ke dalam seksion reservoir, sementara saturasi dari waternya akan turun. Saturasi dari waternya akan turun di sini. Karena water akan keluar, didorong oleh oil. Nah di sisi lain, capillary pressure curvenya seperti ini. Jadi awal mulanya saturasi batuan tersebut terisi penuh oleh water, jadi saturasi waternya satu. Tapi ketika masuk, terjadi proses drainage, waternya keluar, lambat laun, dan saturasi water menurun sampai ke irreducible water saturation. Dan seiring dengan bertambahnya minyak, tekanan capillary pressurenya naik. Nah itu tadi drainage. Sekarang imbibition process. Reversing the process, jadi prosesnya itu reverse. When all mobile water has been displaced, by injecting water to displace the oil, we get the imbibition curve. Jadi awal mulanya, saturasi waternya itu sudah di irreducible water saturation. Majority sudah oil, waternya itu hanya tinggal irreducible water saturation. And then we inject water, water akan nge-push si oil, oil keluar dari seksion reservoir ini, kita dapat namanya proses imbibition. Relative permeability-nya seperti ini. Nah ini yang lebih sering kita pelajari, yang paling sering kita gunakan dalam simulasi yang kita pelajari, itu yang seperti ini modelnya. Water saturation-nya naik, mentok somewhere di sini, relative permeability water-nya, sampai di satu minus residual oil saturation, sementara saturasi minyak turun terus, karena minyak keluar dari reservoir. Didorong oleh oil. Kapillary pressure-nya turun, karena makin lama, water semakin banyak, tekanan fase tekanan, fase water-nya semakin tinggi. Karena PC, again, adalah PO dikurang PW. Jadi seiring berjalannya waktu, water semakin banyak, PW semakin tinggi, maka PC akan semakin kecil. The above curves are typical ones for completely water-wet system. Ini untuk water-wet system. For less water-wet system, the capillary pressure curve will have a negative part at high water saturation, and the shape of the curve will depend on rock and wetting karakteristik. Tentu saja, bentuk dari kurva di hadapan kita ini sangat ditentukan oleh rock dan wetting karakteristiknya. Sekarang, kita akan mempelajari diskretisasi dari flow equation. Kita akan menggunakan similar approximation untuk two-phase equation sebagaimana yang kita pakai dalam fase atau sistem satu fase. Di sini kita punya left-hand side-nya dulu. Kalau kita lihat lagi flow equation-nya seperti ini. Ini flow equation. masih dalam bentuk analytical, masih dalam bentuk differential equation, sehingga kita harus lakukan diskretisasi, kita ingin melakukan memecahkan solusinya dengan metode numerical. Karena itu yang lebih memungkinkan dilakukan oleh komputer. Apalagi untuk menghandle kasus seperti reservoir yang besar, yang very kompleks. Kita tidak bisa rely ke analytical method. exact solution, tidak. Jadi kita harus melakukan komputasi dengan numerical method, dan itu harus kita awali dengan diskretisasi. Sisi kiri dari flow equation itu seperti ini. DDX dari apa yang ada di dalam. Ini kita lakukan aproximasi untuk mendapatkan atau untuk melanjutkan dengan proses numerical method. kita dapatkan seperti ini bentuknya. Dimana TX itu sudah kita pelajari transmissibility dikali dengan pressure change atau delta pressure dari PO di grid I plus 1 dikurang PO di grid sebelumnya. ini untuk yang maju I plus setengah ini untuk yang backward I dikurang setengah. Mirip bentuknya? Sama bentuknya baik untuk fase oil maupun untuk fase water. Jadi sisi kiri itu masih dalam bentuk differential equation. Komputer tidak prefer untuk memecahkan matematika ini dengan metode differential equation lebih mungkin bagi komputer untuk melakukan metode numerical yang hanya involve tambah kali bagi kurang seperti yang ada di yang ini. Hanya tambah kali bagi kurang itu lebih possible dilakukan oleh komputer untuk men-solve simulasi kita. We are using oil term and plus direction as example ini yang kita highlight di sini. ini adalah oil transmissibility ini sangat penting karena ini menentukan productivity dari reservoir atau dari sumur kita. Di mana di dalam transmissibility ada lambda di sini ini adalah mobility dan ini adalah delta X dan ini juga pengalinya. Transmissibility mirip seperti productivity index seperti itu. Dan oil mobility term itu adalah lambda lambda adalah relative permeability dibagi viscosity dikali oil formation volume factor. The mobility term is now a function of saturation in addition to pressure. Karena di sini mobility term dia dipengaruhi oleh KR relative permeability dan ini merupakan fungsi dari water saturation. Jadi sekarang mobility bergantung ke SW mobility juga bergantung ke tekanan. Ini akan menyebabkan untuk evaluasi term in discrete form. Jadi akan sangat menentukan karena ini makin kompleks. Lambda mobility sekarang bergantung ke saturasi bergantung juga ke tekanan. Kita lihat dulu di sini ada beberapa solusi yang akan dibandingkan. karena karena saturnya saturation dari two phase mobility term solusi equation akan terinfluen dengan evaluasi term ini dan dalam satu phase flow. Jadi untuk sistem dua fasa sekarang kita punya strong dependensi dari mobility. Jadi mobility itu sangat-sangat bergantung ke saturasi. dan ini tidak terlalu problem dalam satu fasa. Hanya oil saja atau hanya water saja. Tetapi akan jauh lebih complicated untuk sistem multifasa karena akan ada saturasi oil akan ada saturasi water dan dua-duanya dynamic berubah-ubah artinya mobility-nya juga sangat berubah-ubah bergantung ke saturasi. Jadi ini lebih complicated dalam komputasinya. Recalling Buckley Leverage solution jadi ini ada sebuah metode teknik perhitungan yang dibuat oleh Buckley Leverage to the problem of displacing oil by water in one dimensional system satu dimensi we will use it to illustrate the effect of mobility on the oil saturation on the saturation so if we have section batuan reservoir disini kita inject water kita ingin memplot profil dari saturasinya jadi misalnya disini ada oil kita melakukan plotting dari saturasinya awal mulanya itu hanya ada oil dan water hanya berada dalam saturasi irreducible jadi waternya di dalam batuan ini irreducible hanya conat water saturation saja selebihnya itu oil terus kita push dengan water maka semakin waktu berjalan saturasi water akan meningkat kita buatlah profilnya dan pada waktu tertentu profil akan seperti ini profil saturasi profil saturasi disini ada suatu titik dimana di depan titik tersebut hanya ada oil disini sementara saturasi waternya hanya irreducible ini kita sebut sebagai waterfront biasanya ini analisis yang kita lakukan untuk waterflat ini adalah waterfront di depan waterfront ini saturasi oil di belakangnya saturasi water disini tentu saja titik permulaan dari injeksi pasti memiliki saturasi yang paling tinggi disini dan maju terus ke depan saturasi menurun sampai di waterfront saturasi langsung drop ke erodisable water saturation tidak bisa juga 100% saturasi water disini pasti akan ada dibatasi oleh 1 minus SWIR atau 1 dikurang SOR misalnya 1 dikurang residual oil saturation jadi pasti masih ada sisa oil saturation yang tersisa jadi tidak bisa saturasi water 100% rock reservoirnya terisi dengan air ini it's impossible karena sudah ada stay oil di dalamnya kalaupun di push terus oleh water masih ada remaining oil dengan saturasi yaitu jadi disini maksimum saturasi water adalah 1 minus residual oil saturation misalnya ini sistem yang kita miliki seperti apa solusinya kita akan melihat here here for let's say negligible capillary pressure negligible capillary pressure jadi capillary pressernya bisa kita abaikan the water will move through the porous medium as discontinuous front as illustrated jadi ada discontinuity disini di depan waterfront itu oil di belakangnya ada water jadi seperti discontinue disitu in simulating the process ketika kita melakukan simulasi using a discrete grid block system we will find that the results are very much dependent upon the way and upon the way the mobility term is approximated pasti bagaimana penggunaan grid block kita itu grid block system kita itu akan sangat bergantung dengan bagaimana kita ingin men-solve atau mengaproksimasi mobility term kita akan mereview dua kasus yang pertama adalah metode upstream selection dan dalam hal ini mobility oil pada grid E plus setengah itu sama dengan mobility oil jadi misalnya kita punya grid dua disini let's say ini adalah gridnya E disini E plus satu disini E plus setengah disini E plus setengah dimana lambda oil mobility dari oil pada grid E plus setengah disini sama dengan mobility term dari sentral sentralnya disini itu yang pertama metode yang kedua weighted average selection dimana mobility term dari E plus setengah itu dikali dengan dihitung dengan metode seperti ini jadi weighted average selection jadi delta X delta X nya itu kan yang ini delta X delta XE ini delta XE plus 1 jadi delta XE dikali lambda OE plus delta XE plus 1 dikali lambda OE plus 1 dibagi total delta X ini weighted average selection jadi ada dua approach setelah kita solve kita bandingkan metode pertama pasti metode exact exact solution exact solution ini adalah analytical method dengan kalkulus jadi kita dengan kalkulus memecahkan Buckley Leverage proses ini Buckley Leverage issue ini kita dapat profilnya seperti yang ini kemudian kalau kita aproksimasi dengan metode average kita dapatnya yang seperti ini tapi kalau kita menggunakan aproksimasi dengan teknik upstream seperti ini hasilnya dapat terlihat disini upstream metode upstream lebih mendekati metode exact jadi konklusi kita upstream metode upstream ini lebih bagus dalam melakukan komputasi numerical method dibandingkan average weighted average ini upstream atau weighted average jadi ini sedikit contoh simple bagaimana numerical method itu ada beberapa teknik dan kita harus mencari tahu mana teknik yang terbaik yang paling mendekati dengan exact solution atau analytical solution karena itu yang berarti yang paling bagus you can read it with me of course deviasi atau selisih dari exact solution itu akan sangat bergantung pada grid block jumlah grid block yang digunakan for the downstream selection water saturation behind the front may even become negative for large block kalau grid block terlalu besar untuk downstream selection saturasi waternya malah bisa menjadi negatif which is tidak make sense jadi sebaiknya kita menggunakan grid block yang kecil karena itu akan menjadi lebih akurat for very small grid blocks the differences between the solution may become negligible jadi kalau kita bagi reservoir section tadi menjadi banyak grid block ukuran grid block nya kecil-kecil nah solusinya itu bisa sangat-sangat-sangat saling mendekati tapi tentu saja semakin banyak grid block waktu perhitungan kita menjadi semakin lama beban komputer kita menjadi semakin besar jadi trade off mana yang kita ingin prefer saya ingin perhitungan cepat tapi tidak apa-apa tidak terlalu akurat atau saya ingin perhitungan yang akurat tapi ya saya sacrifice waktunya jadi lebih lama since the same amount of water has been injected in three cases the area under the curve must be equal and only the location of the fluid front has been shifted as well as the magnitude of the water saturation at the fluid front jadi karena jumlah water yang diinjeksi ke dalam reservoir section itu sama untuk tiga metode ini harusnya luas di bawah kurva ini sama untuk tiga metode jadi kalau kita hitung integralnya luas area di bawah kurva tiga kurva ini memberikan luasan yang sama karena memang qw-nya mirip persis sama tapi yang akan membedakan adalah dimana letak waterfrontnya the location of the fluid front as well as the magnitude of water saturation jadi untuk exact solution ini yang paling benar dia kurvanya seperti ini dan waterfrontnya paling maju nah upstream selection saturasinya agak lebih tinggi sedikit dikompensasi dengan dikompensasi dengan waterfront yang sedikit lebih mundur dan yang paling buruk average water saturation paling tinggi dikompensasi dengan fluid front yang paling di belakang tapi total luasannya sama the physical explanation of the differences and in particular for the case of the weighted average mobility selection is that the flow rate of oil out of any grid block depends primarily on the relative permeability to oil in that grid in particular for flow between blocks I and I plus one relative permeability of block I relative permeability dari block I akan menentukan kapan flow itu akan berhenti atau ketika bloknya sudah mencapai saturasi atau residual oil saturation jadi ketika blok tersebut sudah mencapai residual oil saturation maka aliran oil pasti sudah tidak mengalir lagi keluar dari blok tersebut if the mobility selection is the weighted average the block I may actually have reached residual oil saturation while the mobility block I plus one still greater than zero jadi itu adalah kekurangan dari metode weighted average therefore oleh sebab itu flow out of block I will not stop before the relative permeability of block I plus one also has become zero again for small grid block sizes the error involved may be small but for blocks of practical sizes it becomes a significant problem jadi seperti ini isu yang kita hadapi dalam simulasi reservoir therefore in reservoir simulation upstream mobility are normally used kita biasa menggunakan metode upstream mobility and using the plus direction as example untuk oil water system upstream selection of mobility seperti ini dimana mobility O pada I plus setengah sama dengan mobility of oil pada I plus satu jika tekanan oilnya pada blok I plus satu lebih besar atau sama dengan tekanan oil di blok I dan ini akan sama dengan mobility oil pada blok I jika tekanan pada I plus satu kurang dari I dan demikian juga untuk water oke nah sekarang the right hand side of the oil equation sebelumnya adalah left hand side sekarang right hand side right hand side seperti ini seperti ini right hand side sisi kanan sekarang kita lihat bagaimana kita menjabarkannya jadi ini right hand side kita ekspansi dengan teknik kalkulus sementara derivatif part of the second term this one identical to the right hand side of the one phase equation we may write an approximation jadi kita bisa ekspansi ini atau kita aproximasi dengan perhitungan seperti ini kita ikuti dulu logiknya jadi disini ada porosity ada delta T ada compressibility dan lain sebagainya untuk the first term we will replace oil saturation by water saturation jadi seperti ini the first term kita akan replace oil saturation dengan water saturation dengan persamaan ini kemudian kita menggunakan standard backward approximation of the time derivative kita mengaproksimasi yang ini untuk mendapatkan yang ini oke dan kemudian complete difference form of the right hand side of the oil equation untuk oil equation flow equation kita aproksimasi yang ini menjadi seperti ini dengan catatan CPO ini dihitung dengan rumus seperti ini dan CSWOI yang ini dihitung dengan ini again kita mengaproksimasi dari analytical method yang involve differential equation kita aproksimasi menjadi numerical method yang hanya involve tambah kali bagi kurang tapi hati-hati di dalam CPO ini masih ada differential equation yang ini yang perlu kita solve for water saturation sama sama approach kurang lebih sama kita awali dengan ekspansi ini nah the second term in the expression yang ini DDT porosity per BW itu bisa kita seperti ini kita jabarkan kita ekspansi ya kita bawa disitu capillary pressure kemudian since capillary pressure is a function of water saturation only kita bisa menjabarkan DDT dari capillary pressure menjadi seperti ini sekarang kita membawa water saturation dalam persamaan kita using one phase term menggunakan term satu fasa dan standard difference approximation untuk derivatif kita bisa mengubah sisi kanan untuk water equation mirip dengan oil tadi menjadi seperti ini jadi dari differential equation kita mendapatkan bentuk yang jauh lebih sederhana hanya tambah kali bagi kurang dimana CPOW ini dihitung dengan seperti ini romusnya dan CSWW dihitung seperti ini again kita masih punya differential equation di sini differential form yang harus kita jabarkan lagi atau aproximasi lagi supaya bisa kita proses dalam secara numerical method oke nah the discrete form sekarang dari flow equation yang awalnya kita punya yang seperti ini nah seperti ini yang semuanya dalam differential equation yang kita pun belum kebayang gimana sih menghitungnya differential equation apalagi partial differential equation sekarang dengan numerical method kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana menjadi seperti ini baik untuk oil maupun water walaupun lebih panjang tapi ini lebih memungkinkan untuk dihitung oleh komputer kita tidak takut dengan rumus yang panjang karena yang akan melakukan pemecahan problemnya adalah komputer yang komputer butuhkan adalah yang penting bentuk equationnya sederhana hanya tambah bagi kali kurang dan juga ada datanya masing-masing ada boundary condition ini masih right hand side dan ini transmissibility untuk oil dan untuk water dan mobility nya dengan upstream mobility kita bisa menghitung mobility oil dan mobility water di grid E plus tengah menggunakan rule seperti ini tentu saja ini bukanlah perhitungan untuk kita hapalkan ini lebih ke konsep untuk kita pahami dan nanti kita insert ini ke dalam mesin software simulasi kita jadi seperti itu dan right side coefficientnya seperti ini untuk CPO CSW OI CPO WI dan CSW WI ingat kita masih punya 3 derivative term yaitu yang ini yang ini dan ini again derivative itu akan kita approximasi lagi jadi semuanya akan computed numerically for each time step dengan menggunakan PVT dan capillary pressure yang akan kita input ke dalam model kembali